Hai terbaca 142 pol yang artinya ini normal lalu yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat teknisi selamat datang kembali di channel Siddiq Manas ini buat kalian yang belum belum join di channel ini silahkan kalian klik tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari channel saya ini nah teman-teman yang eh masih bingung tentang cara mengukur tegangan yang ada pada metrik RGB ini kalian bisa mengikuti video ini ya nah kali ini saya akan share ke kalian cara mengukur tegangan-tegangan yang pada ada metrik ya umumnya tegangannya adalah tegangan 180 pol tegangan heater dan tegangan untuk RGB kita akan ukur bagaimana sih caranya mengukur dan berapa tegangan normalnya kita akan langsung ukur saja Oke pertama-tama kalian siapkan apometer digital ya untuk lebih memudahkan saya menggunakan apometer jenis digital ini saya atur selektor ke pol AC dulu ya Nah karena kita akan mengukur tegangan AC untuk hitter kita akan mengukurnya ya seperti itu mengukur di pol tegangan AC seperti ini kita taruh probe hitam di ground seperti itu kita tempelkan di tabung seperti ini dan untuk merahnya kita akan melakukan pengukurannya ya untuk pengukuran hitter kita taruh si probe merah ini di pin hitter biasanya pada hitter ini sudah ada tulisan tulisan untuk kode-kode untuk misalkan untuk hitter untuk R untuk G untuk B seperti itu nah untuk hitternya disini biasanya akan tertulis H ya mohon maaf jika kalian tidak kelihatan tapi disini saya bisa bisa melihat ada kode H dan H itu untuk hitter dan berapa tegangan untuk hitter nah hitter ini biasanya umumnya tegangannya itu adalah 4-9 pol lebih dari itu tipi tabung akan mudah cepat rusak ya seperti itu Oke kita akan langsung cek berapa sih tegangan untuk hitter nah ini adalah tegangan untuk hitter ini adalah pin hitter yang ada tulisan H nya sebentar Oke dan terbaca 4 pol AC yang berarti hitter ini menyala dan bisa menyalakan TV tabung seperti itu Oke selanjutnya kita akan mengukur tegangan 180 polnya kita atur selektor ulang ke ukuran 1000 gak apa-apa tegangan 200 tergantung pemakaian anda oke ini ada tegangan untuk 180 nya disini ya Ayo kita coba cek Apakah ada tegangan 180-nya Hai iya terbaca 184 yang berarti eh normal ya bisa dikatakan normal seperti itu lanjut lanjut kita akan mengukur tegangan di katoda katoda ini untuk RGP yang biasanya eh normalnya itu 150 atau 100 ya sampai 160 volt Oke kita akan ukur disini sudah tertulis kode-kodenya ya seperti itu untuk KG KG-KB-KR ini adalah pin-pin untuk eh tegangan RGB-nya ya kita akan ukur berapa yang keluarnya untuk di B dulu saya akan ukur terbaca 142 pol yang artinya ini normal lalu yang kedua nah ini untuk KG green ya green 112 ini artinya TV ini setengah pincang otomatis greennya ini akan kurang ya membuat TV kurang sinkron warnanya Oke kita akan cek untuk readnya apa readnya normal Oke ternyata readnya normal 149 sama tidak beda jauh dengan untuk bluenya untuk bluenya 142 tapi untuk greennya ini bermasalah ya misalnya 112 yang artinya ini membuat warna pada TV tabung yang tidak sinkron membuat TV bisa gelap juga bisa ya seperti itu Nah jadi biasanya untuk masalah seperti ini hanya ya hanya untuk green saja yang drop biasanya terjadi kerusakan pada resistor ataupun transistor di daerah metrik ini untuk cara perbaikannya mungkin nanti kedepannya saya akan membuat video khusus ya karena ini normal 142 red juga normal 149 tapi green hanya terbaca 112 saja ini artinya TV ini pincang membuat warnanya tidak akan menjadi sinkron seperti itu Nah oke teman-teman itu sudah itu adalah cara saya ya untuk mengukur sebuah tegangan pada metrik RGB yaitu untuk tegangan heater dan tegangan RGB nya seperti itu mudah-mudahan kalian paham dan bisa dijadikan manfaat semoga bermanfaat ya buat kalian yang belum klik tombol subscribe silahkan kalian klik tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari channel saya ini ya semoga bermanfaat Allah mas'u'ala alas'idhidha muhammad wa alayhi s'adhu muhammad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati